Halo followers, kita ketemu lagi di channel youtube iColor Service bareng dengan kita berdua, ada siapa disini? dengan Sunny ada Sunny disini dan ada Aisyah Gray disini dan di episode kali ini kita akan membahas apa nih pokok Sunny? kita akan membahas iPhone 7 kerusakan IC Best Band atau di bagian sinyal ya itu sebutannya searching terus dia di bagian ini mesin ini iPhone 7 iPhone 7, nah iPhone 7 dia gagal untuk menangkap sinyal nah ini kalau misalkan prediksinya apa nih? ini kan biasanya kalau dilihat penyakit D7 sama D7 Plus hampir-hampir sama ya biasanya ini karena update IOS dari WiFi atau nggak dari seluruh rata jadi bukan dari updatean dari komputer itu yang bikin masalah mesinnya kayak overhead jadi mesinnya panas yang bikin sinyalnya bermasalah oke deh kalau begitu ini mesti di cek dulu ya apa permasalahannya harus dibongkar-bongkar dulu guys jadi silahkan dibongkar oke sekarang kita langsung proses pembongkarannya ya janya oke Oke, sekarang kita proses pengecekan di bagian power baseband sama daerah CPU baseband-nya. Oke, setelah dicek ternyata tegangan keluaran dari CPU baseband itu sudah konslet ya. Kalau keluaran dari CPU baseband itu sudah pasti CPU baseband-nya jebol. Sementara ini belum ada solusi buat pergantian CPU baseband. Oke, setelah dicek ini bekas kerjaan juga di bagian power baseband mungkin dia tidak ngecek ya keluaran dari CPU baseband ada yang nge-sort atau konslet. Itu penyebabnya biasanya dia update iOS dari menggunakan seluruh data ataupun Wi-Fi. Jadi mesin overhead menyebabkan CPU baseband-nya konslet. Sementara ini belum ada buat bisa ganti IC CPU baseband. Karena CPU baseband itu ada kode yang harus image sama CPU mesin itu harus sama. Jadi kalau misalkan CPU baseband diganti dengan komponen lain itu image-nya pasti berubah tidak bisa masuk ke sinkron sama CPU tetap menyebabkan no service. Jadi percuma kalau komponen CPU baseband-nya itu diganti. Jadi sementara ini CPU baseband belum ada solusi buat pergantian part-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan lagi dengan kondisi yang sama. Nah itu dia tadi proses pengerjaannya. Seperti biasa kalau misalkan kalian punya pertanyaan terkait dengan proses tadi ataupun pengen tau apa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan juga kasih like se-nya doang kalau kalian suka video ini ya. Jadi sampai ketemu lagi tentunya di video-video berikutnya. Apalagi akan kita bongkar. Tunggu aja. Bye followers! Terima kasih telah menonton!